Intro Pingin roti sobek yang lezat dan nikmat? Nah, ini dia, roti anihanim. Roti sobek atau roti gembung asli Kuala Tunggal ini, mampu mencuri perhatian penikmat roti di kota Jambi. Gerai roti kampung Kuala Tunggal ini, berani menerobos maraknya roti-roti modern yang telah terlebih dahulu berdiri. Kalau roti anihanim ini memang betul-betul roti kampung. Pertama, pengolahannya juga sangat tradisional, handmade. Kita boleh dikatakan tidak menggunakan mesin, kemudian tidak pakai pelebut, juga tidak pakai pengawet. Menurut pengawet kita makannya, roti ini kalau untuk berpergian memang kurang tahan lama. Tapi mungkin ini yang membuat kita berbeda dengan roti-roti yang lain. Kalau dilihat dari bentuk roti ini sama dengan roti yang lain. Namun yang membuat roti ini berbeda, ada pada tekstur dan juga varian rasanya. Nah, varian rasa ini yang terus kami kembangkan. Saat ini ada 16 varian rasa. Kalau di tempat asalnya, di tempat ibu saya di Kuala Tunggkau, itu memang hanya ada 4 rasa. Nanas, kelapa, tradisional sekali ya. Nanas, kelapa, kacang tanah, kacang hijau. Nah, kita di sini ada keju, ada coklat, stroberi, blueberry, sampai ke ada panila. Pokoknya untuk rasa ini terus kita berinvasi ya. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau. Mulai dari 11 ribu rupiah, sampai dengan 17 ribu rupiah per porsinya. Bagi Anda yang ingin mencoba varian roti kampung ini, datang aja ke 5 gerai roti kampung Anihanim di kawasan Sipin, Kota Baru, Persijam, Selincah, dan Patimura. Dari Kota Jambi, Muhammad Asrori melaporkan. Terima kasih telah menonton!